soalnya seringkali, ini buat info juga teman-teman, saat mewawancaranya mewawancara itu sambil browsing, kalau misal dapat tawaran dari LPDP tapi harus kuliah di luar negeri seperti apa saya akan kembalikan ke kontribusi sebelumnya kita bilang apresiasi dulu ya jadi pertama kita apresiasi kalau memang LPDP berkenan untuk blablabla maka saya akan sangat mengapresiasinya terus habis itu kita sampaikan kalau memang itu yang terbaik untuk kontribusi kita atau kontribusinya akan lebih maksimal maka saya akan mempertimbangkannya jadi setelah dua poin itu barulah kita sampaikan namun berdasarkan riset dan juga diskusi yang sudah saya lakukan saya melihat bahwa Universitas Negeri Yogyakarta blablabla jadi secara psikologis orang kalau misal kita defend dulu kayak, ini lebih bagus kok itu kadang ada rasa kayak, aduh ini orang defensif banget sebaliknya kalau kita validasi dulu oh iya seperti ini, iya itu memang betul, iya ini juga bagus itu mereka lebih mencair jadi teman-teman, memang agak tricky kalau di wawancara ini karena pasti banyak kekhawatiran-kekhawatiran tapi jangan sampai kekhawatiran tersebut bikin kita jadi punya persepsi negatif yang akhirnya merugikan kita sendiri gitu, oke selamat pagi, Kiana selamat pagi, Ibu Dira terima kasih sudah berkenan hadir di sesi wawancara kali ini izinkan saya memperkenalkan diri nama saya Dira saya akan menjadi wawancara untuk hari ini saya juga didampingi oleh Bapak A dan juga Ibu B yang juga akan mewawancarai dan menggali informasi seputar diri Anda di sini Mbak Kiana tercatat mendaftar dengan LOE ya Mbak ya? iya benar Ibu boleh tolong diceritakan dulu Mbak proses mendapatkan LOE waktu itu mendaftar sendiri atau bagaimana dan Anda dapatkan LOE-nya kapan? terima kasih atas kesempatannya Ibu Dira saya izin menjawab proses pendaftaran LOE pada saat itu pada tahun 2023 saya mendaftar di Universitas Negeri Yogyakarta pada intik semester Ganjil atau Gasal saya melakukan pendaftaran di laman pendaftaran Universitas Negeri Yogyakarta program studi pendidikan bahasa Inggris kemudian saya mengikuti serangkaian tesnya yaitu tes seperti tes TPA dan juga tes bahasa Inggris atau TOE seperti itu Ibu jadi Anda dapat LOE-nya tahun lalu ya Mbak ya? iya benar Ibu baik Mbak terima kasih sebelum saya bertanya lebih lanjut boleh tolong perkenalkan diri Anda terlebih dahulu Mbak Kiana terima kasih Ibu atas kesempatannya untuk saya bisa sampai pada tahap seleksi Substansi Biasiswa LKDP tahun 2024 merupakan sebuah kebanggaan bagi saya untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu panelis sekalian perkenalkan nama saya Kiana Mariza Ajani akrab disapa Kiana saya merupakan alumni atau lulusan dari Institut Agama Islam Negeri Langsa dan dalam jurusan pendidikan bahasa Inggris saat ini saya aktif mengajar di salah satu sekolah menengah atas negeri yang ada di kota Langsa dan saya berancana untuk mendaftar Biasiswa LKDP di Universitas Negeri Yogyakarta dalam jurusan pendidikan bahasa Inggris untuk melanjutkan mimpi dan kontribusi saya menjadi seorang dosen pendidikan bahasa Inggris yang berfokus pada komunikatif skill dalam mendukung pemerintah untuk mencapai tujuan dalam agenda Sustainable Development Goals nomor 4 yaitu menjamin suplai guru berkualitas yang ada di Indonesia terima kasih baik Mbak terima kasih untuk perkenalannya tadi Anda sampaikan ingin S2 karena Anda ingin merealisasikan mimpi Anda sebagai dosen ya Mbak iya benar Ibu kenapa dosen Mbak saya bermimpi atau berkomitmen untuk menjadi dosen karena saya melihat beberapa permasalahan yang menjadi suatu kesinabungan semenjak saya duduk di bangku sekolah selama saya duduk di bangku S1 seperti itu Ibu selama menjalankan masa studi S1 saya melihat beberapa pertama saya melihat beberapa permasalahan khususnya dalam hal komunikatif skill yang dimiliki oleh mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Inggris yang notabene merupakan calon guru bahasa Inggris dan permasalahan tersebut saya angkat menjadi topik penelitian yang satu saya yaitu terkait hesitation fenomena atau fenomena keraguraguan dalam berbicara dalam bahasa Inggris dari keseluruhan mahasiswa saya hanya bisa mengambil lima sampel mahasiswa yang bisa dijadikan sebagai objek penelitian karena mereka merupakan mahasiswa yang memiliki kemampuan speaking yang di atas saya kerata namun demikian saya melihat adanya kekurangan ataupun hal yang perlu digali lebih lanjut terkait kompetensi giri calon guru bahasa Inggris yang masih lemah terkait speaking skill dan hal ini menjadi sebuah ironi ketika saya mengajar di sekolah formal saya melihat motivasi dan juga kemampuan siswa dalam berbicara bahasa Inggris yang masih juga rendah permasalahan inilah yang saya segera selesaikan dengan juga berkolaborasi dengan stakeholder terkait untuk nantinya bisa mendukung peningkatan kompetensi guru khususnya dalam komunikatif skill yang mereka miliki seperti itu baik jadi Anda ingin menjadi dosen karena Anda ingin meningkatkan kualitas guru seperti itu ya Mbak ya menurut Anda kenapa guru atau khususnya guru bahasa Inggris harus memiliki kemampuan komunikatif yang baik Mbak bukankah semua skill dalam bahasa itu harus saling terintegrasi artinya semuanya juga harus baik termasuk writingnya juga harus baik ya benar Ibu saya setuju bahwa seorang guru bahasa Inggris atau siswa tentunya harus memahami contohnya empat aspek yang ada dalam bahasa tersebut seperti yang Ibu sudah kemukakan tadi ada speaking writing reading dan juga listening dan speaking atau skill komunikatif sendiri merupakan skill produktif yang saat ini diusung oleh pembelajaran abad 21 dimana kita harus memahami empat yang dari salah satunya adalah terdapat skill communication dan juga critical dan hal inilah yang masih saya lihat masih perlu masih perlu ditingkatkan di kalangan siswa dan juga guru seperti itu jadi menurut Anda yang paling penting ini speaking atau skill lain juga penting ya skill yang setiap skill yang ada dalam bahasa Inggris merupakan memiliki keterikatan satu sama lain dan dalam hal ini saya ingin membantu kompetensi guru dan juga siswa untuk meningkatkan kualifikasi mereka dalam speaking skill karena di abad 21 di pembelajaran abad 21 siswa diminta untuk aktif untuk mengeluarkan pendapat mereka dan kemampuan communicative skill ini sangat berguna bagi mereka untuk 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 bersaing di era global yang membutuhkan skill communicative yang baik untuk beraksi ketika kita berbicara tentang skill untuk berkomunikasi sebenarnya maknanya bisa luas ya mbak ya jadi kalau kita mendefinisikan itu hanya skill speaking itu pun bisa jadi terlalu sempit karena sekarang di era digital sekarang banyak juga untuk berkomunikasi kita menggunakan tulisan dan lain-lain artinya skill writing pun itu bagian dari komunikasi mbak komunikasi lisan dan juga tulisan seperti itu jadi kalau menurut saya Anda fokus ke productive skill yang mana writing juga productive skill harusnya writing tidak di kesampingkan mbak writing juga tidak kalah penting seperti itu ada argumen lain tidak mbak mengapa Anda lebih fokus ke speaking dibanding writing terima kasih ibu memang benar writing juga merupakan productive skill yang juga berkesinat dengan speaking namun berdasarkan permasalahan yang saya angkat berdasarkan pengalaman saya yang mengajar di sekolah formal saya menemukan bahwa siswa masih kesulitan untuk sekedar mengemukakan pendapat dan izin mereka dan hal ini akan menjadi sebuah isu dan permasalahan yang berkelanjutan jika tidak diselesaikan sedari dunia oleh karena itu salah satu cara agar bisa meningkatkan kemampuan ini adalah saya ingin berkontribusi seorang dosen dimana saya nantinya akan bisa mengembangkan kurikulum di perguruan tinggi yang saya juga sudah sesuaikan dengan pengalaman dan kebutuhan apa yang dimiliki oleh seorang guru bahasa inggris ketika mereka mengajar di sekolah formal nanti solusinya bagaimana untuk meningkatkan kemampuan speaking guru-guru bahasa inggris ya tentunya ketika saya menjadi ketika saya menumpuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta saya akan mendalami beberapa mata kuliah terkait pengembangan kurikulum itu sendiri dan juga memahami key issue linguistik yang ada di pendidikan bahasa inggris sendiri dan dengan harapan saya dengan mempelajari mata kuliah tersebut saya akan mampu membantu dan berkontribusi sebagai seorang dosen nantinya dengan mengusulkan beberapa mata kuliah yang saat ini belum ada ataupun masih ini saat ini seperti itu contohnya apa mbak mata kuliah yang belum ada yang menurut anda penting untuk mahasiswa S1 PBI agar mereka bisa berkomunikasi atau speakingnya lancar salah satu contohnya adalah prononisnya serendril tahu bagaimana cara mengucap dengan baik yang benar dalam bahasa inggris kemudian juga academic speaking dan juga public speaking hal ini sangat relevan untuk dipuasai sebagai seorang guru bahasa inggris mungkin salah satunya itu anda sudah riset belum mbak bahwa public speaking pronunciation drill dan lain-lain itu tidak ada soalnya banyak cuma mbak universitas di Indonesia yang ada program PBI dan beliau juga menawarkan jurusan mata kuliah-mata kuliah seperti pronunciation public speaking dan lain-lain ya ibu benar sekali saya sudah melakukan riset ke beberapa kurikulum atau mata kuliah yang dimiliki oleh kampus lain namun demikian ironinya mata kuliah ini belum diampu di institut agama islam negeri langsar sendiri oleh karenanya saya ingin berkontribusi untuk menjadi dosen di sana dan menginisiasi beberapa mata kuliah yang sekiranya mampu untuk membantu mahasiswa calon guru bahasa inggris ini untuk mengingatkan kualifikasi mereka dalam komunitas keksualitas yang lain-lain untuk mata kuliah yang tadi Anda sebutkan itu kan sebenarnya sudah banyak ditawarkan di kampus-kampus lain kalaupun memang kampus Anda belum menawarkan mata kuliah tersebut mengapa harus Anda yang melanjutkan studi S2 mengapa tidak Anda memberikan saran saja kepada dosen-dosen di sana lalu agar dilakukan misalnya studi banding dan lain-lain kemudian mata kuliah ini nanti diajarkan kenapa harus Anda yang S2 ya tentu saja sesuai dengan saat ini pengalaman saya atau latar belakang pendidikan S1 saya masih belum mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada khususnya terkait pengembangan kurikulum dan komunitas kepedatannya dan peran ini bisa saya lakukan dengan menempuh studi S2 agar saya memiliki platform atau ranah kontribusi yang bisa menjangkau area tersebut seperti itu rasio dosen di tempat Anda nanti mengajar bagaimana Mbak? di Wittstein Zawieh ya? iya benar rasio dosennya bagaimana Mbak? maaf Ibu izin mengkonfirmasi terkait rasio jumlah atau bagaimana? ya rasio perbandingan antara dosen dan juga mahasiswanya dari pengalaman saya dan hasil diskusi dengan dosen rasio dosen yang saat ini memang masih belum mencukupi dan masih membutuhkan ahli atau dosen ahli dalam khususnya dalam bidang pengembangan komunikasi skill sendiri seperti itu boleh disebutkan angkanya Mbak berapa? terdapat kurang lebih 20 orang 18 orang dosen itu dari jumlah mahasiswa? dari jumlah mahasiswa 8 8 600 100 oke kalau dilihat dari rasio sepertinya tidak terlalu urgent ya Mbak ya? seandainya Anda tidak bisa menjadi dosen di Stein Zawieh bagaimana Mbak? saya telah berkonsultasi dan berdiskusi dengan dosen dengan ketua jurusan pendudukan bahasa Inggris dimana pada saat masa F1 saya juga aktif untuk berdiskusi terkait wadah pengembangan bahasa yang ada di JN Langsah pada saat itu saya bergabung bersama unit kejuatan mahasiswa untuk menginusiasi kelas kelas bahasa Inggris khususnya kelas voluntary seperti itu dalam khususnya dan dari kontribusi tersebut saya ingin kontribusi saya berlanjut ketika saya menjadi seorang dosen mengapa saya ingin tetap menjadi seorang dosen di institusi asal saya JN Langsah karena saya melihat bahwa saya memiliki keinginan untuk bisa memberikan sesuatu yang lebih untuk institusi asal saya karena saya melihat potensi guru calon guru bahasa Inggris dan JN Langsah merupakan salah satu institusi penyumbang kualifikasi guru yang terbanyak yang ada di Maksud saya seandainya terlepas dari keinginan Anda ingin menjadi dosen di Stain Langsah ini atau di IIN Langsah seandainya ternyata Anda tidak bisa menjadi dosen di situ apakah Anda ada alternatif kampus lain? Ya terdapat dua universitas negeri yang ada di Kota Langsah yang pertama adalah Universitas di bawah kemenak yaitu IIN Langsah sendiri dan juga terdapat Universitas di bawah kemenikbud yaitu Universitas Samudera Langsah dan jika setiranya pada saat ini saya belum bisa untuk melanjutkan misi kontribusi saya kedepannya di IIN Langsah tentunya saya akan tetap mengutamakan kerja sama yang bisa saya lakukan untuk bisa memberikan kontribusi ke sana namun opsi lainnya adalah universitas yang terdekat yaitu yang berada di sebelah IIN Langsah yaitu Universitas Samudera seperti itu tapi besar harapan saya untuk bisa berkontribusi di wilayah Universitas kira-kira ketika Anda menjadi dosen nanti Anda akan menjadi dosen yang seperti apa Mbak? tentunya saya ingin menjadi dosen yang berfokus pada kemampuan komunitatif di siswa di siswa yang berkontribusi dan juga dengan turut untuk membantu menjadi suplemen atau pemercepat program-program pemerintah yang sudah ada saat ini yang sudah dilengkapi dengan pengalaman saya yang kurang lebih mengajar sebagai guru di sekolah formal selama 3 tahun saya yakin pengalaman saya pengalaman saya mengajar ini merupakan pengalaman berharga yang bisa saya implementasikan untuk meningkatkan kualitas yang ada di masa depan seperti itu tadi Anda sampaikan bahwa penelitian S1 Anda ini tentang komunikatif skill ya Mbak ya bagaimana dengan penelitian S2-nya apakah topiknya masih sama boleh tolong diceritakan lebih lanjut penelitian S2 saya atau tesis nanti saya akan berfokus untuk komunikatif skill sendiri tapi saya ingin melihat atau menginvestigasi terkait kesiapan sekolah formal dalam mengimplementasikan skill komunikatif di pembelajaran di para siswa kenapa targetnya justru sekolah Mbak concern Anda ini kan guru-guru bahasa Inggris ya maaf Ibu izin mengkonfirmasi maksud saya tadi adalah kesiapan guru bahasa Inggris di sekolah formal dalam mengimplementasikan kurikulum pembelajaran bahasa Inggris yang lebih komunikatif kurikulum bahasa Inggris yang lebih komunikatif ini definisinya seperti apa Mbak? tentunya yang lebih yang kurikulum bahasa Inggris yang pembelajaran kurikulum bahasa Inggris yang komunikatif dimana siswa lebih banyak melakukan interaksi dan siswa diberikan sebagai center dalam pembelajaran dalam matian guru mewadahin siswa untuk mengimukakan ide mereka secara lebih aktif dan tidak hanya berfokus pada pembelajaran secara dramatikal dan seperti itu untuk mengukur kesiapan gurunya seperti apa Mbak? Saya akan melakukan penelitian kualitatif dimana akan melakukan observasi dan juga wawancara observasi saya akan melihat kesiapan sekolah baik itu dalam rencana pembelajaran kurikulum dan juga lesson plan sementara guru saya akan melakukan interview dengan beberapa orang guru dan juga calon guru untuk melihat sejauh mana kesiapan mereka untuk menerapkan kurikulum yang komunikasi seperti itu seandainya berdasarkan penelitian Anda Anda menemukan bahwa guru-guru sudah siap atau guru-guru belum siap lalu kira-kira apa yang akan Anda lakukan di rencana kontribusi Anda nanti? Ya tentunya penelitian nantinya akan berguna untuk menjadi acuan atau panduan bagi lembaga pendidikan dan tenaga pendidikan untuk menyusun atau melakukan pengembangan kurikulum yang lebih komunikatif terdepannya untuk bekal calon guru agar mereka mampu berkontribusi secara profesional di sekolah langsung misi namun demikian apabila nantinya hasil penelitian saya menunjukkan hal tersebut tentunya saya akan tetap melakukan kontribusi dengan mengusung beberapa mata kuliah yang seperti saya sudah jelaskan sebelum ini kenapa yang Anda teliti justru kesiapan gurunya padahal concern Anda adalah kemampuan mahasiswa PBI kemampuan speaking-nya yang masih rendah mengapa target Anda untuk penelitian nanti tidak pre-service teacher-nya saja atau guru-guru atau calon guru yaitu mahasiswa PBI saya menggunakan keduanya sebagai objek penelitian yaitu guru yang ada di sekolah formal dan juga pre-service teacher atau guru yang atau mahasiswa yang sedang menempuh penelitian di perguruan tinggi dalam jurusan penelitian bahasa inggris seperti itu kira-kira pertanyaan apa yang akan Anda tanyakan untuk mengetahui guru atau calon guru tersebut siap atau tidak siap ya tentunya terkait bagaimana metode pembelajaran yang mereka terapkan di ruang kelas dan sejumlah pertanyaan yang akan saya sesu nantinya terkait penggalian pembelajaran komunikatif yang akan mereka lakukan yang sudah mereka lakukan di ruang kelas dan juga terkait kesiapan mereka dalam melakukan komunikatif skill dengan siswa dalam pembelajaran di ruang seperti itu pembelajaran asumsi Anda kurikulum yang saat ini sedang menjadi tren atau mungkin yang sedang digalangkan oleh pemerintah adalah kurikulum yang mengedepankan komunikatif skills Anda berbasis dari mana soalnya kalau sekarang dari pemerintah kan mereka menggunakan asian kurikulum merdeka seperti itu lalu Anda berkesimpulan dari mana itu mengingkar siswa untuk menggunakan komunikatif skills pembelajaran kurikulum merdeka mengedepankan pembelajaran abad 21 di mana terdapat 4C yang di dalamnya salah satunya adalah komunikatif skill dan pemerintah dalam hal ini juga sudah mempelopori setiap guru yang berada di sekolah untuk menerapkan pembelajaran yang komunikatif dan juga berbasis kebudayaan yang ada di berbasis konteks kebudayaan lokal dan juga mengusung teknologi dalam pembelajarannya yang saya ingin menjadi pemercepat atau membantu pemerintah dalam mendukung program yang sudah dijalankan ini untuk menjadi lebih efektif dan juga efisien diterapkan ke depan seperti itu nanti jumlah pesertanya berapa untuk menelitian Anda saya akan menjari beberapa sekolah yang ada di kota Langsa dan saya akan mengambil sampelnya satu guru di masing-masing sekolah seperti itu jadi totalnya berapa Mbak untuk penelitian SD di kota Langsa sendiri terdapat kurang lebih lima sekolah menengah atas dan terdapat empat sekolah menengah kejuruan tentunya saya hanya akan mengambil sampel untuk sekolah menengah atas lima orang guru dan saya akan mengambil tiga orang presen prestijar di Institut Agama Selan Negeri Langsa jadi delapan ya Mbak dari delapan orang ini yang kemudian akan Anda gali informasinya tentang kesiapan mereka kira-kira nanti menurut Anda dalam pengambilan data akan ada kendala apa Mbak kendala yang akan saya alami tentunya saya akan mungkin maaf kendala yang akan saya alami yaitu terkait teknikal seperti itu Ibu karena saya ingin melakukan wawancarannya dalam bentuk zoom meeting seperti itu atau juga media online lainnya kemungkinan akan ada terdapat kendala dalam hal teknikal namun demikian saya akan mencoba untuk mengatasinya dengan mesari metode lainnya agar interview dan wawancara yang saya lakukan itu berjalan dengan pelancar untuk menggali data secara komprehensif seperti itu tadi Anda sampaikan bahwa output dari penelitian Anda harapannya bisa menjadi rekomendasi seperti itu ya Mbak ya ya benar ketika Anda ingin membuat penelitian ini sebagai rekomendasi outputnya artinya penelitian ini harus bisa melihat secara menyeluruh tidak bisa sangat spesifik ke beberapa konteks yang mana penelitian Anda harus bisa di generalisir dan kelemahan qualitative method itu tidak bisa digeneralisir Mbak karena dia sangat spesifik ke konteks tertentu seperti itu mengapa Anda tidak mempertimbangkan quantitative method atau mungkin Anda kombinasikan menjadi mixed method approach ya Ibu terima kasih atas saran yang diberikan kedepannya saya akan mempertimbangkan saran tersebut mengingat agar hasil penelitian yang saya lakukan lebih general dan lebih menghasilkan output yang baik kedepannya seperti itu Anda sudah sempat konsultasi dengan dosen di UNI belum Mbak? saya sudah melakukan kontak melalui email terkait interes dalam penelitian ini dan juga sedangkan menyampaikan secara eksprisit seperti itu terkait hidup penelitian dan dosen tersebut membalas dengan baik dan menerima ketertarikan saya dalam penelitian tersebut kenapa Anda memilih UNI Mbak? ya saya memilih UNI saya memiliki 3 alasan mengata saya memilih UNI alasan pertama adalah karena kurikulum yang ditawarkan Universitas Negeri Yogyakarta dalam jurusan pendidikan jasa Inggris sangat komprehensif termasuk dalam hal praktis dan juga teori dan beberapa mata kuliah yang akan membantu saya untuk menjalankan kontribusi saya kedepannya yaitu English Language Teaching dan Methodology dan juga Kurikulum Development serta Key Issue in Language Mata Kuliah Mata Kuliah itu inilah yang akan membantu saya ke depannya untuk menjalankan misi dan kontribusi saya untuk menjadi untuk meningkatkan kualifikasi guru yang mengenai Communicative Skill serta terdapat mata kuliah juga yang mendukung dalam hal ini yaitu Critical Thinking Skill dan juga Language Acquisition hal ini tentunya akan membantu saya ke depannya dan yang kedua UNU sendiri sudah memiliki pengajar atau profesor ahli dalam bidang pendidikan bahasa Inggris salah satunya adalah Bapak Profesor Dr. Joko Priyana yang juga sudah berpengalaman sekitian tahun untuk menjadi pengembang kurikulum di lembaga pendidikan tenaga pendidikan seperti itu dengan adanya beliau saya berharap saya bisa belajar banyak untuk membantu rembaga kontribusi saya ke depannya dan juga UNU sendiri memiliki divisi CEO atau International Office yang bisa menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menjalin kolaborasi ilmiah baik terkait bidang riset penelitian pengabdian kepada masyarakat dan juga pertukaran pelajar dengan mobilitas internasional seperti itu tadi Anda sampaikan kurikulum di UN yang menurut Anda ini komprehensif Anda sebutkan beberapa mata kuliah saya rasa itu mata kuliah umum yang juga ditawarkan di kampus kampus lain yang ada di Indonesia mengapa tidak mempertimbangkan kampus lain misalnya UPI atau mungkin UNS dan juga kampus-kampus lain tentunya saya memiliki saya telah membahasnya beberapa hasil karya atau jurnal penelitian yang diterbitkan oleh profesor yang ada di UNI salah satunya yaitu Bapak Joko Priyana yang juga sudah menciptakan membuat atau menulis buku terkait pengembangan kurikulum itu sendiri dan saya ingin belajar dari Bapak Joko Priyana dan Bapak Joko Priyana itu sendiri berwesis mengajar di kampus Universitas Negeri Yogyakarta kemudian juga salah satu keunggulan yang diketawarkan UNI sendiri UNI memiliki program aktif unggulan dalam International Office sendiri dimana pada tahun 2023 sendiri UNI mengerimkan sejumlah mahasiswa dalam asistensi kampus merdeka di Melbourne High School Australia dan juga melakukan beberapa visiting profesor dan pertukaran pelajar dan juga menjalin kolaborasi riset dunia dengan beberapa kampus kalau begitu kenapa tidak mempertimbangkan kuliah di luar negeri saja Mbak dalam hal ini saya memutuskan untuk berkuliah di dalam negeri karena isu dan permasalahan yang saya angkat adalah permasalahan yang terjadi di kalangan siswa dan juga guru yang ada di Indonesia oleh karena itu mempelajar belajar di kampus di dalam negeri yang akan membantu saya untuk memahami konteks kurikulum lokal yang ada di Indonesia agar lebih mudah saya terapkan sebenarnya Anda kuliah di luar negeri pun bukan berarti Anda tidak bisa melakukan penelitian di Indonesia Mbak bukan berarti pula Anda tidak bisa memahami konteks yang ada di Indonesia jadi sebenarnya banyak mahasiswa yang kuliah di luar negeri pun mereka penelitian tentang Indonesia Mbak jadi sebenarnya bisa saja Mbak ya benar Ibu maaf ya benar Ibu tentu saya juga banyak mahasiswa lainnya yang juga melakukan penelitian di kampus luar negeri dengan mengambil konteks mahasiswa atau objek penelitian yang ada di Indonesia namun dalam hal ini kontribusi yang saya lakukan saya ingin berasal dari Indonesia dan juga kembali untuk Indonesia seperti itu Ibu dari pengalaman yang sudah saya jalankan dan juga permasalahan yang saya angkat saya ingin lebih mempelajari konteks keinginan maaf konteks ruang lingkup yang ada di Indonesia dan juga saya percaya UN sendiri sebagai universitas yang sudah baik dalam reputasi dalam dunia pendidikan dan juga sudah memiliki rentunya unggul keakreditasi unggul dan juga memiliki sejumlah kolaborasi internasional saya dengan demikian hal ini juga akan membantu mahasiswa untuk berkolaborasi dengan kami melihat potensi yang Anda miliki Anda juga terlihat sangat sungguh-sungguh ingin menyelesaikan masalah ini seandainya dari LPDP berkenan untuk membantu Anda melanjutkan studi tapi demi kebaikan Anda dan juga demi mengoptimalkan kontribusi Anda untuk Indonesia LPDP berkenan untuk menyekolahkan Anda di luar negeri kira-kira bagaimana Mbak apakah akan Anda terima atau akan Anda tolak seketika saya memutuskan untuk mendaftar biaya siswa LPDP saya telah melakukan riset dalam kampus yang ada di dalam UNI dan saya melihat UNI sebagai kampus yang tepat untuk saya menjumpikan pendidikan terkait kurikulum yang komprehensif pengajar yang juga berkualitas dan juga kerjasama dan kolaborasi yang sudah dilakukan UNI dengan berjujari bersama dengan juga melakukan jaring bersama akademisi internasional dengan keunggulan yang dimiliki ini saya berharap agar untuk bisa melanjutkan studi saya di Universitas Negeri Yogyakarta dan agar bisa secepatnya berkontribusi untuk menyelesaikan masalah yang saya angkat artinya Anda akan menolak LPDP ya Mbak seandainya ada tawaran untuk kuliah di luar negeri saya akan tetap untuk percaya bahwa LPDP akan meluluskan saya untuk melakukan perkuliahan di dalam negeri mengingat kontribusi yang sudah saya angkat seperti itu jadi bagaimana Mbak akan Anda terima atau tidak pada saat ini saya mendaftar untuk beasiswa reguler tujuan dalam negeri di Universitas Negeri Yogyakarta dan besar harapan saya agar saya di percobaan yang kedua ini untuk bisa lulus dengan persiapan dan juga spesifik goals yang sudah saya buat untuk bisa lulus dalam tahap satu tahun 2024 ini seberapa yakin Anda akan lolos Mbak untuk kali ini ya tentunya saya tentunya saya sudah melakukan evaluasi terkait kegagalan saya di pendaturan LPDP tahun 2023 lalu dan saya sudah belajar untuk memahami kekurangan saya dan bagaimana merubahnya menjadi sesuatu hal yang positif sebelumnya saya pertanyaan saya jadi seberapa yakin Mbak 100% yakin atau bagaimana jika ditanya terkait presentasi 99% ibu karena saya menyusahkan 1% untuk handak yang di atas seperti itu baik jadi merasa sudah lebih baik dari yang sebelumnya ya Mbak tadi Anda sampaikan bahwa ketika Anda berkontribusi di kampus Anda nanti Anda akan mengembangkan kurikulum di kampus tersebut bagaimana Mbak caranya mengembangkan kurikulum tentunya nanti kita akan menurut seorang dosen saya akan memiliki kesempatan atau platform untuk mengembangkan ide dan mengembangkan ide yang saya menuju tentunya saya tidak bisa bekerja secara individu dalam hal ini saya membutuhkan kolaborasi aktif dari beberapa dosen arti yang ada di universitas asal saya untuk mengembangkan kurikulum melalui komunikatif ke depannya dan juga mengimplementasikan hasil dan juga pembelajaran serta kerjasama yang sudah saya melakukan di universitas negeri Yogyakarta seperti itu jadi bagaimana Mbak untuk mengembangkan kurikulum konkretnya tentunya saya akan mengusulkan beberapa kelemahan dan juga permasalahan yang saat ini ada ataupun saat ini dialami oleh para mahasiswa calon guru untuk ke depannya merumuskan metode atau merumuskan mata kuliah dan juga kurikulum yang berkaitan dengan hal itu seperti itu sepertinya Anda masih belum terlalu memahami proses penyusunan kurikulum di kampus ya Mbak Apakah Anda sudah sempat diskusi juga dengan dosen Anda bagaimana sebuah mata kuliah bisa diajukan seperti itu di kampus dan hal ini juga yang menjadi konsentrasi saya karena di masa studi S1 saya saya belum memiliki latar belakang terkait metode pengembangan kurikulum saya hanya mempelajari kurikulum sebagai mata kuliah dasar hanya mempelajari kurikulum di area secara general oleh karena itu saya membutuhkan studi lanjutan yaitu di pendidikan bahasa Inggris untuk memahami bagaimana cara saya untuk mengembangkan kurikulum tersebut untuk jenjang S1 memang belum sejauh itu mbak jadi memang kurikulumnya masih yang general yang dipelajari boleh tolong diceritakan mbak rencana kontribusi Anda di jangka panjang atau jangka menengah apa mbak rencana kontribusi saya di jangka menengah saya ingin setelah pada jangka masa jangka masa pendek saya berkontribusi sebagai dosen dan berfokus pada bidang pengajaran pendidikan dan pengajaran di kontribusi jangka menengah saya akan berfokus untuk kepada riset dan penelitian saya ingin mengembangkan jurnal yang dimiliki oleh YOLA yang saat ini sudah memiliki singkat tiga untuk kemudian mengusulkan atau meningkatkan kualitas riset-riset yang dilakukan oleh mahasiswa seperti itu dengan cara apa mbak meningkatkan kualitas riset mahasiswa tentunya dengan menjadi memilih topik-topik riset apa yang setidaknya memiliki nilai kontribusi yang baik dan juga tidak dan memiliki keterbaruan seperti itu kalau novelty dari penelitian S2 anda apa mbak? tentunya penelitian saya ini memiliki novelty untuk menjadi acuan bagi lembaga pendidikan dan tenaga pendidikan untuk menyiapkan kurikulum yang lebih komunikatif untuk calon guru di masa yang akan datang seperti itu saya rasa itu bukan novelty karena penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan pun sudah banyak mbak izin menambahkan ibu keterbaruan yang saya tawarkan di sini adalah dalam konteks lokasi penelitiannya dimana IIN Langsa ataupun sekolah yang ada di kota Langsa dimana terdapat guru dan juga calon guru yang kedepannya akan berkontribusi untuk memberikan pengajaran mereka di dalam ruang lengkop yang ada di kota Langsa atau Aceh akan memberikan sumbangsik yang bermanfaat untuk peningkatan kompetensi guru khususnya yang ada di kota Langsa seperti itu kenapa LPDP harus memilih anda mbak iya terima kasih atas pertanyaannya saya percaya bahwa pendakar LPDP memiliki keunggulannya masing-masing dan sudah memiliki kontribusi yang mereka buat untuk memberikan sesuatu pada Indonesia saya sudah melakukan kontribusi saya semenjak saya duduk di bangku SMA dimana saya memiliki tertarikan yang sangat besar dalam bidang pendidikan bahasa Inggris kontribusi yang saya lakukan semasa SMA yaitu saya melakukan saya mengikuti beberapa kompetisi bahasa Inggris bahasa Inggris di skala lokal maupun nasional dan ketika saya duduk di masa S1 saya bergabung bersama unit kegiatan mahasiswa dalam menginisiasi perkembangan bahasa Inggris yang ada di Institut Agama Islam Madri Langsa dan juga dengan bergabung bersama beberapa kompetisi dalam skala nasional dan ketika saya mengajak sebagai seorang guru kontribusi yang sudah saya lakukan dari masa SMA dan S1 sendiri sangat bermanfaat untuk bisa mengajar dengan baik dan juga memberikan solusi-solusi dan ide yang ada terkait pengalaman yang sudah saya lakukan sebelumnya dan harapan saya kontribusi yang sudah saya lakukan ini akan menjadi bekal untuk saya bisa melanjutkan studi dan juga berkontribusi untuk pengembangan Sustainable Development Goals khususnya pada poin 4 tindukan yang berkualitas dan dalam hal ini saya ingin membantu pemerintah untuk mempercepat pemasokan guru bahasa Inggris yang berkualitas seperti itu lalu kenapa Anda memilih LPDP Mbak? saya memilih LPDP karena yang pertama saya melihat bahwa LPDP sebagai beasiswa yang inklusif dimana beasiswa atau beasiswa yang ditawarkan LPDP tidak memandang profesi ataupun keadaan yang dimiliki oleh setiap individu dalam hal ini PNS Polri maupun presisi graduate ataupun guru bisa mengikuti beasiswa ini dan juga sebagai seorang pendidik kedepannya saya memiliki keselionaris memiliki kesamaan terkait isi dan misi yaitu untuk mendukung Indonesia dalam meningkatkan sumber daya manusianya ke depan dan dalam hal ini LPDP terus sinergi dan mengkolaborasi untuk memberikan pelayanan yang profesional untuk peningkatan SBM tersebut dengan memberikan beasiswa kepada masyarakat Indonesia seperti itu seandainya kali ini Anda gagal LPDP lagi bagaimana Mbak? Saya percaya bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil dalam hal ini saya sudah berusaha dengan baik untuk bisa melewati rangkaian seleksi yang dibuka oleh LPDP baik dari tahap administrasi mengangkapi berkasi buat esai dan juga untuk bisa mempersiapkan diri untuk bisa masuk ke dalam kampus tujuan saya dan juga untuk sampai pada seleksi subsansi hari ini tentunya usaha yang sudah saya lakukan saya percaya dan juga diberi oleh doa saya percaya bahwa dan optimis untuk bisa lulus di tahap ini namun dan kemudian apabila akhirnya saya belum lulus dalam seleksi kali ini tentunya saya akan terus melakukan refleksi dan terus mencoba di kesempatan LPDP tahap 2 tahun 2020 penempatan apa masalah terbesar dalam hidup anda mbak ya permasalahan terbesar dalam hidup saya yaitu pada saat saya berusia dua maaf ketika saya duduk di bangku sekolah dasar pada saat itu saya harus pindah dari satu kota ke kota lain pada saat itu saya merasa sedih dan juga terpuruk karena saya sudah memiliki teman di kota tersebut dan kemudian saya harus pindah ke kota lainnya namun demikian pengalaman yang menyedihkan atau kurang mengenakan yang tersebut menjadikan pembelajaran yang sangat berharga untuk saya saat ini dimana berpindah dari satu kota ke kota lainnya bisa membuka sakrawala pemahaman saya terkait budaya dan juga bahasa dimana Indonesia memiliki keberagaman dan hal ini akan memudahkan saya pada saat ini untuk melakukan adaptasi dengan lingkungan baru dan hal ini berguna bagi saya untuk ketika saya melanjutkan studi dan juga harus berpindah ke kota lain seperti itu kira-kira nanti saat studi apakah akan ada kendala yang Anda hadapi mbak atau rasanya semuanya bisa diantisipasi saya percaya berdasarkan persiapan yang sudah saya lakukan baik dalam bidang akademis maupun non-akademis dari bidang akademis saya sudah berusaha untuk memahami modul silabus dan juga kurikulum yang diterapkan oleh UNU dengan juga berdiskusi dengan beberapa award di LTDP yang tergabung dalam kelurahan LTDP UNU untuk berdiskusi terkait sistem pembelajaran dan terkait lingkungan perkuliahan tentunya saya akan melakukan adaptasi dan hal itu bukan merupakan hal yang akan mengganggu perkuliahan atau studi saya nantinya seperti itu jadi tidak akan ada kendala sama sekali ya mbak ya iya benar kira-kira nanti saat anda berkontribusi seberapa yakin anda bisa meningkatkan kemampuan speaking guru-guru bahasa inggris atau khususnya mahasiswa PBI mbak karena itu bukan masalah yang mudah ya mbak ya itu sangat kompleks iya tentunya saya sangat yakin apabila saya melakukannya dengan penuh singgung namun demikian saya tidak bisa melakukan hal ini sendirian secara individu tentunya saya harus melakukan sinergi dan berkolaborasi dengan beberapa profesional bidangnya untuk mempercepat peningkatan kompetensi kualifikasi guru bahasa inggris yang lebih komunikatif ke depannya seperti itu kira-kira tahun berapa mbak guru-guru di Indonesia khususnya untuk guru-guru bahasa inggris kualitasnya bisa lebih baik lagi menurut anda di tahun berapa kita bisa mencapai itu ya Indonesia sendiri memiliki target pada tahun 2030 namun demikian dengan istimewa yang saya lakukan saat ini untuk segera melanjutkan studi besar harapan saya untuk segera merealisasikan mimpi dan kontribusi saya tersebut seperti itu untuk spesifikasi tahunnya sendiri saya berharap Indonesia akan memiliki guru-guru yang berkompetensi di hari ketika saya bisa melanjutkan bisa melaksanakan kontribusi saya seperti itu menurut anda apa penyebab guru-guru bahasa inggris kemampuan speakingnya kurang dari hasil pengamatan yang saya lakukan selama saya duduk di bangku S1 yang pertama adalah karena pertama masalah umumnya adalah karena ya seperti yang kita katakan bahasa inggris sendiri bukan bahasa ibu dimana mahasiswa tentunya tidak memiliki exposure atau exposure yang cukup untuk membuat mereka harus berkomunikasi dalam bahasa inggris yang kedua adalah metode pembelajaran yang dilakukan di peluruhan penyakit sendiri yang tidak mengedepankan unsur-unsur komunikatif seperti harus menggunakan bahasa inggris ketika para dosen menyampaikan perpuliahan dan tidak membuat mahasiswa aktif dalam menggunakan bahasa itu sendiri seperti itu apa yang anda sampaikan memang terjadi di kehidupan yang nyata seperti itu memang realitanya seperti itu makanya ketika anda ingin menyelesaikan ini alangkah lebih baiknya anda untuk penelitiannya juga sebenarnya mencari solusi seperti itu untuk mengatasi permasalahan tersebut misalnya karena memang kurang exposure lalu bagaimana agar exposurenya sesuai bukan kesiapan untuk mengajarkan komunikatif skills seperti itu itu seperti dua arah yang berbeda untuk penelitian anda itu juga sebenarnya yang membuat kami ragu jadi untuk overall anda ini bagus namun untuk rencana penelitiannya sepertinya anda masih kurang matang seperti itu boleh tolong disampaikan kira-kira nanti ketika anda sudah menjadi dosen 10 tahun ke depan anda melihat diri anda seperti apa saya melihat diri saya 10 tahun ke depan selain menjadi dosen yang berkualifikasi baik dalam bidang pengajaran bahasa Inggris saya juga melihat diri saya sebagai seseorang yang mampu mewadahi dan juga menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam dunia pendidikan tentunya dalam hal ini saya ingin kerjasama dengan lembaga pendidikan dan tenaga pendidikan untuk untuk membersamai pemerintah dalam keberlangsungan program-program pemerintah dalam peningkatan kualifikasi kompetensi diri dalam hal ini saya ingin berfokus pada kualifikasi kompetensi guru bahasa Inggris seperti itu secara konkret program apa yang akan anda bantu sukseskan pada saat ini pemerintah menjalankan program praktisi mengajar dimana kedepannya saya ingin bergabung atau berkolaborasi dalam mendukung praktisi-praktisi mengajar untuk bisa bersumbangsi atau memberikan ide yang mereka miliki dalam asistensi mengajar di kampung berdeka tersebut tentunya dengan judul-judul seminar dan juga workshop yang memiliki keterbaruan dan juga sesuai dengan konteks yang ada seperti itu Anda ini kan ingin menjadi dosen ya Mbak ya mengapa surat rekomendasinya Anda dapatkan dari kepala sekolah tempat Anda mengajar ya tentunya saya menggunakan kepala sekolah sebagai rekomendasi saya karena kedepannya saya juga berharap agar saya juga tidak meninggalkan tempat saya mengajar saat ini saya ingin juga memberikan kontribusi kepada sekolah tempat saya mengajar saat ini dan hal itulah yang saya diskusikan bersama kepala sekolah bahwa setelahnya apabila nanti saya melanjutkan studi saya tetap ingin melanjutkan kontribusi yang sudah saya lakukan di sekolah tempat saya mengajar saat ini jadi Anda ingin merangkap Pak menjadi dosen dan menjadi guru seperti itu? maaf ingin mengkonfirmasi Bu saya tetap ingin jadi dosen namun juga saya tetap ingin menjalin kerjasama yang dilakukan antara kampus YN Langsa dan juga SMA Negeri 1 Langsa di mana kedua belaknya ini telah memiliki MOU seperti itu dan harapannya dengan adanya saya di antara kedua belaknya tersebut akan memudahkan untuk meningkatkan pengembangan bahasa yang ada seperti itu apa pencapaian terbesar dalam hidup Anda Mbak? saya pencapaian yang terbesar dalam hidup saya saya rasa ketika saya menjadi seorang guru pada tahun 2023 lalu saya berhasil melihat siswa yang sekolah dan saya kirimkan di kompetisi bahasa Inggris meraih kejuaraan tentunya hal ini merupakan sebuah kebanggaan telah melakukan latihan dan juga seleksi dalam perlombaan debat bahasa Inggris api jato bahasa Inggris dan juga storytelling dalam bahasa Inggris siswa yang saya bimbing bisa meraih juara dan tentunya hal ini tidak lepas dari pengalaman saya di masa lalu pada masa SMA dan juga pada masa perkuliahan dan pengalaman ini saya berikan kepada siswa untuk juga memberikan semangat dan motivasi mereka dalam melakukan perlombaan di sini Anda menyampaikan bahwa saat S1 Anda mengikuti beberapa organisasi ya Mbak bolehkah diceritakan organisasi mana yang paling berdampak dalam hidup Anda organisasi atau unit kegiatan mahasiswa Zawian Inggris saya bergabung bersama unit kegiatan mahasiswa ini pada tahun 2018 ketika saya duduk di semester 3 pada saat itu organisasi ini membantu saya untuk berkolaborasi dalam inisiasi beberapa program-program yang membantu pengelombangan bahasa bagi mahasiswa yang ada di YR Law salah satu contohnya adalah kami berkoordinasi untuk membuat kelas rutin mingguan dalam hal speaking skill untuk meningkatkan kualitas komunikasi mahasiswa dalam berbicara bahasa Inggris dan pengalaman-pengalaman yang saya terapkan di organisasi sangat membantu saya ketika saya berkontribusi sebagai seorang guru saat ini dimana banyak keselarasan misi dan juga di dalam hal pengembangan bahasa Inggris saat itu saat ini Anda terlibat dalam kegiatan atau komunitas sosial tidak Mbak? ya saat ini saya aktif bergabung bersama pergumul atau perkumpulan guru nadatil ulama yang ada di kota Langsah dan salah satu kegiatan yang saya dan saya sebagai anggota yaitu ikut aktif dalam acara seminar maupun workshop yang dilakukan oleh perbunuh dalam hal peningkatan kualifikasi guru yang ada di kota Langsah seperti itu di CV Anda Anda menuliskan bahwa salah satu kelemahan Anda Anda kerap kali merasa cemas karena ekspektasi Anda yang terlalu tinggi ketika mengerjakan suatu tugas ini sangat berisiko ya Mbak apalagi nanti ketika Anda berkulai di UNJM mereka kan punya target untuk publikasi di jurnal dengan rang tertentu seperti itu ya Mbak ya seandainya kemudian Anda menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi dan akhirnya Anda cemas dan ini bisa berakibat fatal baik ketugas Anda maupun target-target akademik Anda itu kira-kira bagaimana Mbak justru kami khawatir hal ini bisa menghambat dan membuat Anda tidak bisa lulus tepat waktu Mbak iya saya memiliki kelemahan salah satunya itu saya sering masa cemas apabila mengerjakan tugas atau terlalu tinggi terhadap ekspektasi ketika melakukan itu tugas namun cara saya menghadapi atau menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan juga selalu berusaha dengan baik dalam mengerjakan setiap tugas yang saya lakukan sebagai contoh pada pada saat saya menyelesaikan masa studi S1 pada saat itu saya memilih objek penelitian pada saat itu COVID-19 melanda dan pada saat itu saya kesulitan untuk memilih objek penelitian yang sangat ingin saya tuju sebagai objek penelitian namun demikian dengan upaya dan usaha yang saya lakukan saya bisa memenuhi ekspektasi saya tersebut untuk bisa memberikan hasil yang maksimal dan saya rasa kelemahan saya ini akan terus saya menjadi poin kelebihan di mana ketika kita memberikan hasil secara maksimal tentunya akan berdampak untuk memberikan kontribusi yang baik dan maksimal ke depannya yang saya rasa ini akan terus saya hadapi seperti itu jadi Anda yakin bahwa kelemahan ini tidak akan menghambat saat studi nanti ya Mbak ya? ya benar dan saya selalu mencoba menjadikan kelemahan tersebut sebagai poin kelebihan baik saya rasa cukup Mbak untuk wawancara hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan? saya ingin bolehkah saya menyampaikan closing statement Bu? ya boleh silahkan terima kasih Ibu Dira terkesempatannya bagi saya untuk menyampaikan misi dan visi untuk memberikan kontribusi pada Indonesia ke depan ini pada tahun 2030 saya melihat Indonesia akan memiliki kualifikasi dan kompetensi diri yang berkualitas dengan sumber daya Indonesia yang dalam hal ini saya ingin menjadi suplemen atau membantu pemerintah dalam mempercepat program-program yang sudah mereka senangkan dan besar harapan saya untuk bisa bekerjasama menjadi bagian dari diasiswa LPDP dalam memberikan pelayanan dan profesionalisme terkait peningkatan sumber daya manusia yang ada di Indonesia untuk menuju Indonesia Emas tahun 2040 terima kasih atas kesempatan terima kasih Mbak Kiana silahkan Anda diperkenankan untuk meninggalkan Zoom selamat pagi selamat pagi terima kasih oke yeay gimana Alhamdulillah ya teman-teman kasih semangat pun dulu deh buat Kiana ya give a close buat Kiana oke oke itu dapat trompet ya kebetulan loh kak oke kebetulan kan Kiana udah coba ya yang tahun lalu dan belum waktunya kalau boleh tahu kenapa nih waktu itu kamu ngerasa belum matang di risetnya kak atau apa saya belum matang di mentalnya sih kak karena pelancaranya baik-baik banget cuman seperti dibercandain cuman sayangnya terlalu tegang jadi ketika jawab itu boleh nggak tersampaikan apa yang mau disampaikan seperti itu tapi kalau dari isu rencana penelitian dan lain-lain itu sama persis atau ada perubahan dirubah kak terkait rencana kontribusinya seperti tadi saya juga di-septur di permasalahan kenapa kamu harus jadi dosen atau wawancaranya kan profesi yang paling mulia itu cuman guru dan dokter kamu kan udah jadi guru ngapain jadi dosen katanya oke ini kebetulan audiensnya ada yang dosen nih Mbak Nafisa Tulu Iza ini katanya nggak mulia ya kata kurang mulia Mbak Izahnya ketawa ya menarik sekali kalau untuk penelitian dan lain-lain sempat dicecar nggak yang tahun lalu ya kebetulan misalnya tes saya tidak ditanya kak oke 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 kalau evaluasi diri dari yang tinggal galang kemarin apalagi nih mungkin menurut kamu kayaknya karena inti terkait menurut saya terkait ini sih kak saya dituliskan di EBS sesuai itu saya menuliskan ikut workshop atau seminar leadership dan saya ditanya terkait apa arti leadership bagi diri kamu kemudian saya kurang bisa menjelaskannya dalam bentuk konkret kak padahal mungkin saya tidak pernah menjadi ketua di dalam organisasi tapi peran saya kan sekretaris dan juga di dalam kelas kan memimpin kurang bisa mengelaborasi terkait kemungkinan dalam konteks yang lebih sederhana atau singkat kecil gitu kak oke oke memang kadang tricky ya kayak kita nggak siap dapat pertanyaan itu kadang ada pertanyaan misalnya kayak siapa pemimpin yang menjadi inspirasi kamu dan lain-lain gitu itu juga kan kadang kita nggak siap gitu jadi kalau misalnya teman-teman dapat pertanyaan kayak gitu tips dari saya ya itu kan berarti memang kita harus mikir cepat seandainya kita bilang secara mendireksi apa pemimpin idola Anda terus kita kayak bingung gitu asal bilang aja kebetulan yang kepikiran Barack Obama misalnya terus kita bilang Barack Obama terus kita jelasinnya bingung ini mau apa gitu ya misalnya kita jelasin Barack Obama itu ABC oh ternyata tuh wawancaranya udah pernah baca buku yang tebel gitu tentang Barack Obama dan ternyata malah nggak sebaik yang kita kira gitu itu kan sangat mungkin nah jadi tips ya kalau ada pertanyaan kayak gitu yang kayaknya mendadak mendingan kita pilih yang konteksnya spesifik ke kita aja gitu misalnya pemimpin yang kita kagumi gitu ya bisa misalnya kepala sekolah tempat kita mengajar gitu atau misalnya bapak kita kita melihat bapak sebagai sosok pemimpin dalam keluarga yang sangat kita kagumi nilai-nilai leadershipnya gitu jadi bisa di spesifikkan ke seperti itu kan mereka jadi nggak bisa mendebat gitu ya dan itu memang terserah kita orang itu kita yang kenal kayak gitu strateginya oke ya saya coba kasih feedback dulu saya mau coba kasih feedback secara general nanti saya masuk ke perbutir pertanyaannya secara spesifiknya kalau secara general saya lihat meskipun tadi Kiana bilang tegang tapi saya melihat Kiana ini lebih ke pembawaannya tenang gitu ya dan menurut saya itu poin yang bagus gitu loh jadi meskipun dikritisi dipepet gitu kan kadang memang biasa mentalnya dilatih ya kalau wawancara makanya tadi juga saya sempat bilang oh sepertinya penelitian Anda belum matang gitu sebenarnya itu kan cuma buat ngetes mental doang gitu ya tapi saya lihat kayaknya Kiana tetap bagus pembawanya tenang nggak yang kemudian intonasinya jadi tinggi dan lain-lain gitu that's a good point yang menurut saya tetap harus di keep gitu ya terus tadi dari jawabannya menurut saya juga cukup proporsional jadi nggak yang terlalu panjang gitu ya tapi memang ada beberapa jawaban yang menurut saya kadang kurang konkret jadi harusnya langsung konkret aja langsung kasih contoh kasih konteks gitu ya biar nggak usah pakai follow up question atau bawa wawancara mencoba untuk merabah-rabah dulu ini arahnya kemana gitu contohnya misalnya bilang membantu menyukseskan program-program pemerintah ya program pemerintah banyak banget gitu jadi kamu langsung aja spesifik gitu misalnya kayak tadi praktisi mengajar itu kan harus ditanya dulu apa programnya kamu sampaikan praktisi menajar gitu jadi next time kalau ada tanya kayak gitu kamu langsung ke konteksnya aja langsung spesifik seperti itu justru malah kelihatan kamu udah tahu banyak banget gitu udah riset secara mendalam gitu ya oke selanjutnya ada memang tadi beberapa pertanyaan yang agak terlalu panjang jawabannya tapi nggak terlalu banyak sih menaruh saya paling cuma satu atau dua pertanyaan seperti itu feedback line secara general adalah tadi saya lihat Kiana beberapa kali udah senyum tapi nanti coba dibuat lebih engaging lagi seperti itu dalam apalagi kan Kiana backgroundnya guru ya jadi saya rasa ini bukan hal yang sulit buat Kiana karena udah biasa ngadepin siswa di kelas kayak gitu nanti teman-teman pun kalau pas wawancara LPDP jangan asumsikan ini sebagai interview yang kayak mungkin nanti kita bakal dicacer abis-abisan kita bakal dikritisi jangan karena kalau kita udah punya persepsi kayak gitu biasanya nanti kadang kita jadi tegang kadang bisa juga jadi agak defensif kita persepsinya jadi yang kadang sedikit negatif karena kita takut banget dikritisi kayak gitu sebaliknya teman-teman harus asumsikan dan juga sugesti ke diri sendiri bahwa ini tuh kita mau diskusi kayak gitu kita nih mau ngobrol mau dapet insight dari senior-senior dan mereka tuh sangat excited tentang kita kayak gitu jadi biar kita lebih santai lagi ngadepin pokoknya anggap aja ini kita mau diskusi sama orang-orang hebat seperti itu biar kita juga excited gitu ya oke selanjutnya saya mau kasih feedback secara detail yang pertama saya tanya LOA teman-teman juga nanti harus siap kalau ternyata nggak ada intro langsung LOA gitu ya kebetulan pertanyaan lumayan random ya jadi saya sempat dengar juga dari student saya di study first ada yang dapat pertanyaan saya akan ceritakan tentang essay Anda kayak gitu itu kayak bingung ini essay mau diceritain mananya dulu kayak gitu itu juga harus siap gitu ya nah selanjutnya tadi saya tanya LOA dulu buat teman-teman yang tujuan luar negeri misalnya udah dapat LOA dan pakai agent itu juga kadang ditanyain kenapa nggak daftar sendiri kenapa pakai agent seperti itu jadi itu juga harus dipertimbangkan nah tadi sempat di awal Kenneth bilang izin menjawab gitu ya tapi memang cuma satu kali tapi sebenarnya nggak usah pakai izin menjawab nggak apa-apa sih langsung aja jawab gitu ya nah untuk intronya menurut saya nggak ada masalah tadi kamu udah sampaikan poin-poin penting di situ kamu juga udah berusaha untuk integrate isunya yaitu tentang communicative skill yang memang masih kurang di kalangan guru-guru nah selanjutnya saya tanya kenapa dosen kenapa dosen kamu alasannya karena ya itu tadi pengen meningkatkan communicative skill gitu menurut saya yang masih lemah dari argumen kamu adalah kamu masih jarang mengutip data jadi kamu harus ada sumber penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi guru atau spesial speaking itu masih rendah biar nggak subjektif mungkin udah kamu tulis beberapa di SI nah itu harus kamu hafalkan gitu ya teman-teman juga gitu untuk persiapan wawancara silahkan siapkan data kalau misal itu penelitian ilmiah hafalkan nama dan juga tahunnya gitu ya nggak usah hafalkan semua data paling nggak teman-teman kantongin sekitar 5 data untuk nge-backup argumen teman-teman seperti itu ya jadi dikasih data yang menunjukkan bahwa kemampuan guru khususnya dalam hal speaking itu masih rendah soalnya kalau misal kita bicara tentang guru let's say di kota lain misalnya di kota besar bisa jadi kemampuan mereka udah bagus-bagus gitu kan sekarang juga banyak sekolah internasional seperti itu jadi datanya harus ada gitu nah selanjutnya untuk alasan kenapa menjadi dosen ini juga menurut saya masih bisa digali lagi alasannya kamu belum melibatkan tridharma perguruan tingginya mungkin nanti bisa juga kamu jadikan itu alasan kenapa kamu ingin menjadi dosen posisi dosen ini sangat strategis untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi sehingga permasalahannya nanti kamu selesaikan ini gak cuma dari aspek pengajarannya saja tapi dilakukan penelitian pengabdian masyarakat dan lain-lain seperti itu itu perlu kamu integrasikan lagi gitu oke terus tadi saya sempat tanya juga bukankah semua skill ini harus dimiliki guru ya dengan sepadan kenapa harus speaking-nya doang gitu kamu tadi angkatnya ya karena communication skill ini merupakan skill abad ke-21 gitu ya terus saya challenge lagi writing juga kan communication skill gitu ya itu written communication seperti itu disini jawaban kamu masih kurang kuat jadi menurut saya kamu masih perlu gali kenapa dari empat itu kamu pilihnya yang speaking kalaupun memang karena communication skill atau communicative skills kenapa writing gak dimasukin gitu coba kamu pelajari lebih lanjut gitu ya mungkin bisa kamu korelasikan dengan pembelajaran di kelas dimana kemampuan komunikasi atau kemampuan speaking guru itu yang akan dijadikan sebagai wadah berinteraksi antara siswa dan murid misalnya siswa dan murid lagi siswa dan guru seperti itu gitu makanya communication skill ini lebih ingin kamu fokuskan dan lain-lain gitu atau mungkin dalam konteks keseharian mungkin ya kalau memang kamu ada datanya boleh juga sampaikan misalnya communication skill yang berbasis spoken itu lebih banyak dibutuhkan daripada yang written seperti itu dan lain-lain gitu ya coba kamu perkuat lagi seperti itu banyak data banyak dari jurnal biar kalau di challenge jawaban kamu tetap ilmiah seperti itu ya nanti kalau misalnya kayak udah mentok banget atau kamu bingung iya juga ya writing memang penting juga gitu apalagi banyak loh kendalanya orang-orang Indonesia yang mau kuliah ke luar negeri itu kadang mereka struggling di academic writing karena kalau di luar negeri kayak di Inggris itu dari SD mereka kan udah dilatih untuk academic writing ya kalau di sini kan belum gitu nah jadi memang itu juga salah satu struggle yang membedakan kita dengan negara maju gitu ya kalau memang ternyata kamu udah dipepet banget kayak gitu terus kayak kamu bingung kamu bisa sampaikan kok bahwa misalnya untuk saat ini kamu akan fokus ke speaking dulu seperti itu tapi tidak menutup kemungkinan untuk penelitian-penelitian kamu ke depannya kamu juga akan menambah ke writing dan skill-skill lain kayak gitu jadi kamu gak mengesampingkan skill lain kamu tetap embrace tapi kamu mau fokus ke satu-satu dulu gitu ya itu juga bisa terus tadi saya tanya kenapa sih harus anda yang S2 gitu kan kalaupun memang mau nambah mata kuliah tersebut bisa aja kita tinggal saranin ke dosen-dosen bapak ibu ini dong di prodi kita tambah mata kuliah ini gitu saya kan tadi bilang kayak gitu ya terus jawaban kamu lebih ke ya karena ilmu S1 belum cukup gitu menurut saya ini belum terlalu menjawab karena yang saya tanyain adalah kenapa harus kamu yang S2 dan kamu jadi dosen ke kampus tersebut untuk memperbaiki kurikulum itu kenapa gak tinggal kasih saran aja kayak gitu nah makanya ini kamu harus perkuat lagi kenapa harus kamu bisa kamu kaitkan dengan tridharma perguruan tingginya karena selain mengajar atau selain mengajukan kurikulum kamu juga berencana akan apa-apa-apa gitu kamu bisa sampaikan saya percaya untuk meningkatkan kemampuan speaking di kalangan guru tidak hanya dilakukan oleh satu aspek saja tapi juga harus ada bla 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 dikaitin dengan tridharma perguruan tinggi gitu alasan lain kamu juga nanti bisa sampaikan terkait value kamu gitu jadi kayak kenapa sih harus kamu yang S2 dan jadi dosen gitu kamu tingkatin apa tekankan value kamu bahwa saya memiliki komitmen yang tinggi dan lain-lain seperti itu itu juga bisa terus tadi saya sempat tanya kalau misalnya nggak jadi dosen di IAIN mau jadi dosen di mana gitu ya kamu udah sebutin dua kampus lain yang di daerah langsa kalau bisa sih nanti kamu cek rasionya ya coba kamu cek di LLDKT biasanya kalau yang dibawa ke Mendikbud gitu kalau yang dibawa ke Menak saya kurang tahu di mana seperti itu kamu cek rasionya biar jawaban kamu lebih pasti gitu jadi kamu bisa sampaikan misalnya ya untuk rasio dosennya sendiri 1 banding let's say misalnya 30 artinya kan sangat dibutuhkan dosen gitu soalnya seringkali ini buat info juga teman-teman saat mewawancara pewawancara tuh sambil browsing gitu jadi mereka kan kadang banyak yang backgroundnya dosen ya tinggal mengakses LLDK atau website terkait udah kelihatan semua tuh dosennya siapa aja kurang dosen atau enggak terlangsung mata kuliah tujuan gitu misalnya teman-teman let's say mau ngambil business analytics itu bisa jadi nanti pewawancaranya sambil ngecek oh ternyata ada nih di negara lain business analytics yang mata kuliahnya lebih cocok gitu jadi teman-teman benar-benar harus siap dengan segala kemungkinan nah di poin itu nanti Kiana cari rasionya dihafalkan berapa di masing-masing kampus itu kamu udah bagus kamu ngantongin 3 nama jadi kalau enggak di kampus A kampus B kampus C nah kalau misalnya ternyata rasionya itu aman aman itu kan biasanya misalnya 1 banding 18 itu kan artinya aman ya kan agak susah juga tuh kita mau bilang jadi dosen disitu padahal dosennya udah cukup coba kamu cek lagi misalnya kayak oh ternyata ada dosen senior yang bentar lagi hampir pensiun misalnya ada 2 orang itu kan lumayan juga kan artinya ada potensi kamu ngajar di kampus itu gitu atau mungkin ternyata mau ada program studi baru yang relevan mungkin misalnya tadinya hanya ada PBI akan buka sastra Inggris jadi nanti dosennya akan dibagi misalnya kayak gitu pokoknya harus kuat banget karena berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya sering juga dicecer soalnya dosen itu ya buat teman-teman yang mau jadi dosen ibarat kalau di LPDP itu kayak isu stunting isu sustainability itu isu yang seksi banget yang strategis yang kayak orang-orang banyak banget ngangkat itu kayak UMKM wah itu udah banyak banget gitu jadi kita harus punya argumen yang kuat termasuk dosen pun banyak yang pengen banget jadi dosen gitu ya sampai kadang pewancaranya akhirnya agak agak ini sendiri ya maksudnya agak suspicious sendiri ini beneran pengen jadi dosen atau pengen jadi dosen biar dapet basis OS2 kayak gitu misalnya jadi teman-teman harus layering argumennya biar kalau diserang A bisa jawab B dikejar lagi bisa jawab C dan lain-lain seperti itu selanjutnya tadi saya sempat tanya juga mau jadi dosen yang seperti apa kamu bilang mempercepat program pemerintah itu juga kurang konkret gitu ya kalau bisa kamu harus punya standar sendiri kamu mau jadi dosen yang seperti apa apa yang membedakan kamu dengan dosen-dosen lain seperti itu nanti bisa juga kamu refleksikan ke tridharma perkuran tingginya misalnya dalam hal tridharma perkuran tinggi kamu ingin jadi dosen yang seperti apa seperti apa kayak gitu pokoknya buatlah gambaran yang convincing kepewawancara bahwa ini long saya akan menjadi dosen yang berintegritas karena saya bla 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 gitu kurang lebih gitu ya terus tadi saya sempat tanya juga penelitian S2 mau tentang apa kamu bilang kesiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum yang berbasis tadi ya communication atau communicative curriculum dan lain-lain gitu penelitian ini memang kalau misal kita terlisik lebih dalam gitu ya tentang tadi kan kamu kan dari awal meng apa ya maksudnya mengkritisinya atau mengangkat isunya tentang kemampuan speaking guru bahasa inggris yang masih kurang gitu kan tapi kemudian disini kesiapan gurunya gitu jadi memang agak gak yang 100% linier gitu ya tapi topik ini udah kamu tulis di esai belum ya belum kak kelewat cuman sepilas alegesi tapi udah kamu tulis di esai kayak kesiapan guru bahasa inggris gitu-gitu ya kak oke bagian apa ya saya agak lupa lagi perlu banyak oke ya kalau memang udah ditulis artinya kan memang kita gak bisa ngubah banyak kan ya kita gak bisa mengubah banyak ya paling nanti alternatifnya kamu cari korelasinya antara penelitian kamu dengan isu yang mau kamu angkat sebenarnya kalau dipaksa untuk dicari korelasinya ya ada sih tapi sebenarnya kalau misal kita lihat secara sekilas gitu ya kan kamu pengen fokusnya ke kemampuan speaking guru-guru gitu atau mahasiswa PBI kenapa gak fokus langsung ke situnya aja kenapa malah ke implementasi kurikulum yang komunikatif gitu jadi kayak ada variable lain disini malah kurikulumnya dan berarti kan kalau kesiapan guru itu lebih ke ya kesiapan guru mengajar siswa seperti itu kan gitu kalau misalnya penelitian kamu lebih ke kesiapan guru dalam tadi ya menerapkan kurikulum yang komunikatif dan lain-lain mungkin akan lebih enak lagi kalau isu yang kamu angkat adalah tentang kurikulum yang komunikatif itu gimana gitu tentang poin itunya gitu ya tapi kan karena kamu lebih ke kemampuan gurunya jadi ini menurut saya agak yang satunya tentang profisiensi seperti itu English profisiensi yang satunya tentang kurikulum itu kayak ada dua variable gitu nanti coba dicari korelasinya biar tetap terlihat ada kesinambungannya seperti itu terus tadi dalam menjelaskan penelitian kamu juga harus punya banyak backup data gitu ya untuk memperkuat bahwa penelitian ini adalah yang dibutuhkan gitu termasuk ketika menyampaikan novelty kita kenapa bisa ngejudge ini sebagai novelty ya berbasis penelitian sebelumnya karena di penelitian sebelumnya misalnya yang diteliti adalah A, B, C dan untuk penelitian kita kita akan meneliti D makanya D ini bisa kita bilang sebagai kebaruan seperti itu gitu ya terus tadi saya tanya juga Anda berbasis apa sih kenapa menyatakan bahwa kurikulum yang sekarang itu yang dibutuhkan lebih ke communicative skills karena kalau dari kemenikbud kan mereka pakai istilahnya kurikulum merdeka seperti itu terus disitu kamu sampaikan bahwa ya sudah ada teknologinya dan lain-lain seperti itu mungkin kalau bisa coba kamu cek lagi dari websitenya seperti itu tentang deskripsi kurikulum merdeka dan lain-lain yang mengarah pada bahwa kurikulum merdeka ini mengutamakan communication skills gitu ya tadi kamu udah sempat mention yang skill di abad 21 dan lain-lain gitu ya sebenarnya kamu bisa tarik juga dari project based learning yang sekarang lagi digaungkan oleh pemerintah project based learning kan itu juga salah satunya adalah untuk meningkatkan communicative skills gitu jadi bisa juga kamu tarik dari situ terus tadi saya sempat tanya jumlah orang yang mau diwawancarnya berapa kamu bilang 8 itu menurut saya udah cukup idealnya angka segitu karena memang kualitatif tapi nanti perlu dijustifikasi kenapa 8 orang seperti itu dan nanti memilihnya gimana kayak misal di satu sekolah kadangkan ada tiga guru bahasa Inggris misalnya itu kamu kira-kira punya criteria of participation itu seperti apa jadi kamu buat criteria ini misalnya guru usia segini atau jenis kelamin apa atau tergantung caralah kriteria yang relevan gitu terus tadi saya sempat tanya juga kira-kira nanti saat melakukan penelitian ada kendala apa kamu sampaikan ada kendala teknis gitu ya kemungkinan karena nanti pakai zoom meeting seperti itu itu menurut saya boleh-boleh aja sih yang penting nanti kamu punya strateginya untuk mengatasi kalau tadi kan kamu bilang ya nanti akan mencari cara dan lain-lain coba dibuat lebih konkret lagi seperti itu terus tadi saya sempat tanya juga kenapa gak pakai mixed method aja gitu kan nanti kamu butuh sesuatu yang bisa untuk mengeneralisir karena kan kamu mau memunculkan rekomendasi gitu ya nah ini tadi terasa kayak kamu masih kurang mendalam di poin itu nanti coba kamu pelajari di SIKM kan kamu gak terlalu menjelaskan metodenya kan artinya berarti ada kemungkinan juga untuk kemudian kamu pakai mixed method kalau kamu sendiri pertimbangannya apa pakai yang kualitatif saya lebih tertarik ke kualitatif karena kamu terlalu secara dalam sih karena kan digelikan kesiapannya betul oke ya sebenarnya memang itu kelebihannya kualitatif tapi kan tadi kelemahannya tidak bisa digeneralisir sebaliknya yang kualitatif pun ada kelemahannya sendiri ada kelebihannya jadi bagus juga kalau di mix dulu saya penelitian S2 juga saya mix untuk mengatasi bias tersebut dan sebenarnya gak harus di mix kalau mau kualitatif aja pun gak apa-apa nanti kamu bisa menjustifikasi gimana kualitatif yang tadi sangat spesifik itu bisa dijadikan rekomendasi kalau kamu bisa kuat di situ kamu gak usah mix tapi kalau misalnya kamu masih lemah di situ berarti kamu harus mempertimbangkan mix juga terus tadi saya sempat tanya juga kenapa gak mempertimbangkan universitas lain kamu bilang ya karena kamu juga udah baca penelitian dosen dosen di UNJ kalau bisa untuk poin ini jawaban kita harus sangat kuat dengan cara kita bisa compare jadi di Indonesia misalnya yang menawarkan PBI untuk jenjang magister ada apa aja terus nanti kamu harus bisa jelasin misalnya contohnya kayak gini misalnya saya juga sudah mengecek Bapak di universitas universitas lain yang ada di Indonesia seperti di UNJ dan juga UPI dimana setelah saya mengecek saya melihat bahwa UPI kurikulumnya lebih ke apa sementara UNS kurikulumnya lebih ke apa dan yang saya butuhkan untuk menjawab tantangan ini adalah kurikulum yang lebih ke apa dan saya menemukan ini di UNJ gitu jadi itu bisa kamu compare apple to apple itu udah kuat banget dan itu kelihatan banget kamu riset mendalam yang penting kamu beneran harus riset karena hati-hati barangkali ternyata kata pewawancaranya dosen UPI tapi bisa juga misalnya tadi kamu mention karena duennya ada mata kuliah ini mata kuliah ini terus kata pewawancaranya dosen UPI itu ya elah di kampus kita juga ada makanya harus kamu riset matang-matang dan misalnya tadi kamu klasifikasikan tiga yang ada di Indonesia itu berdasarkan apa apakah misalnya yang top three-nya di Indonesia atau apa jadi coba kamu cek lagi begitu juga dengan teman-teman yang misalnya punya tujuan kampus di Indonesia maupun di luar negeri silahkan harus punya pembanding dan harus bisa dicek secara apple to apple harus bisa dibandingkan gitu terus tadi saya tanya kenapa gak di luar negeri aja kamu bilang masalahnya ada di Indonesia karena kamu ingin memahami konteks Indonesia lebih jauh ini menurut saya agak lemah gitu ya karena penelitian saya S2 itu tentang Indonesia juga tentang guru-guru di Indonesia padahal saya kuliahnya di luar negeri dan itu menurut saya gak ada hambatan untuk saya memahami konteksnya karena kan informasi juga sekarang udah bisa diakses secara digital gitu kan jadi artinya kamu harus punya argumen yang lebih kuat kenapa di dalam negeri seperti itu begitu juga teman-teman yang pengen di luar negeri padahal di dalam negeri udah banyak jurusan terkait itu juga harus kuat kenapa harus di luar negeri seperti itu kalau dalam konteks ini saya kurang tahu ya di UNI itu ada yang benar-benar menjadi pembeda atau enggak maksudnya kenapa kemudian harus di dalam negeri tapi barangkali ada misalnya memang kamu pegangannya itu ke profesor yang tadi kamu mention itu berarti bisa jadi salah satu alasan kamu karena kamu sangat ingin belajar dari profesor itu pun itu nanti harus kamu siapkan justifikasinya misalnya ternyata disambingkan di luar negeri juga kan banyak profesor yang hebat dan lain-lain nah dalam konteks itu nanti bisa kamu jelasin bahwa memang kenapa kamu pengen ke profesor tersebut karena beliau sudah berpuluhan tahun misalnya atau belasan tahun meneliti tentang pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia dan lain-lain itu juga bisa dari profesor atau coba nanti digali lagi yang ngebuat kamu pengen kuliah di Indonesia yang menjelas kalau terkait memahami konteks dan lain-lain itu kurang kurang bisa terus tadi saya sempat tanya kalau misalnya LPDP menawarkan kamu untuk kuliah di luar anturi gimana? ini memang menuntut kita untuk jawab secara diplomatis soalnya di sisalahan kita juga nggak boleh yang terkesan pelan-pelan tahu-tahu ya baik saya akan menerima pun di sisalahan kita betul kalau misalnya kita langsung menolak itu pun kayaknya defensif banget jadi memang ini tricky dan memang untuk pertanyaan-pertanyaan kayak gini kita dituntut untuk punya skill diplomasi yang baik seperti itu kalau misalnya saya yang dapat pertanyaan itu mungkin approach saya akan ke biar nggak terkesan defensif atau menolak gitu kan ya soalnya kan kayak ini beneran mau nolak LPDP gitu kalau kita nolak kan kita udah di blacklist kan kita nggak bisa daftar lagi kayak gitu kalau misalnya saya dalam konteks kayak gitu mungkin saya akan bilang seperti ini ya jadi kan tadi tawarannya gini kalau misalnya dapat tawaran dari LPDP tapi harus kuliah di luar negeri seperti apa saya akan kembalikan ke kontribusi gitu jadi kurang lebih saya akan bilang seandainya memang dengan berkuliah di luar negeri kontribusi saya untuk Indonesia akan lebih maksimal dan memang itulah yang menurut LPDP terbaik untuk saya maka tentu saya akan dengan senang hati untuk menerima atau mungkin bisa dibilang kita mempertimbangkan dan lain-lain seperti itu sebelumnya kita bilang apresiasi dulu ya jadi pertama kita apresiasi kalau memang LPDP berkenan untuk blablabla maka saya akan sangat mengapresiasinya gitu terus habis itu kita sampaikan kalau memang itu yang terbaik untuk kontribusi kita atau kontribusinya akan lebih maksimal maka saya akan mempertimbangkannya gitu jadi setelah dua poin itu barulah kita sampaikan namun berdasarkan riset dan juga diskusi yang sudah saya lakukan saya melihat bahwa Universitas Negeri Yogyakarta blablabla blablabla gitu jadi secara psikologis orang kalau misalnya kita defend dulu kayak ini lebih bagus kok gitu itu kadang ada rasa kayak aduh ini orang defensif banget sebaliknya kalau kita validasi dulu kayak oh iya seperti ini iya itu memang betul iya ini juga bagus gitu itu mereka lebih mencair gitu ya karena terkesan kita gak defensive jadi bisa di embrace dulu bisa di validasi dulu habis itu baru kita masukin argumen kita namun memang berdasarkan blablabla saya lihat bahwa ini udah blablabla kayak gitu gitu ya oke terus tadi saya sempat tanya juga seberapa yakin bakal lolos LPDP kamu bilang kamu jelasin dulu bahwa sekarang kamu udah 10 kali mock-up wow itu keren banget sih ya ada 10 kali mock-up ngomong-ngomong kamu wawancaranya kapan tanggal 26 April oke tanggal 26 April itu masih lama ya termasuk ya yang gak lama-lama banget tapi keren udah 10 kali mock-up oke ya kamu tadi sampaikan itu dan kamu gak langsung menjawab gitu makanya tadi saya tanyain kak anda belum menjawab gitu ya berapa persen gitu pokoknya nanti kalau ada pertanyaan kayak gitu langsung jawab gitu ya biar konkret dan nyatanya setelah saya tanya lebih lanjut berapa persen kamu bilang 99% karena saya yakin 1%-nya itu kehendak yang di atas itu jawabannya udah bagus gitu menurut saya cuma kamu keep dulu nanti kalau ada pertanyaan langsung aja ke poinnya untuk antisipasi juga dapet pewawancara yang suka motong gitu kan kita udah sampaikan dulu poin terus tadi saya sempat tanya juga kira-kira di jangka menengah anda apa gitu ya yang akan anda lakukan atau di jangka panjangnya kamu tadi sampaikan bahwa ya ingin berkontribusi dalam jurnalnya karena saat ini jurnalnya ada di Sinta 3 dan kamu sampaikan ingin meningkatkan kualitas riset mahasiswa itu pun tadi kayak kurang konkret gitu loh saya tanya dulu gimana caranya meningkatkan kualitas riset mahasiswa kamu sampaikan dia melalui topik-topik apa gitu jadi kalau bisa langsung konkret gitu ya langsung konkret ingin meningkatkan caranya gimana itu langsung disampaikan gitu terus tadi saya sempat tanya juga kenapa harus memilih kamu gitu ya kamu sampaikan bahwa karena memang kamu konsisten dalam berkontribusi bahkan sejak SMA sampai sekarang kayak gitu menurut saya poin yang bisa juga ditambahkan dari general wawancara kamu adalah seberapa ngaruhnya guru berkualitas terhadap peningkatan kualitas SDM di Indonesia gitu karena tadi kan kamu sampaikan ya gurunya itu masih kurang communication skillnya atau speaking skillnya tapi kamu secara umum belum ngasih gambaran seberapa penting sih guru itu harus punya communication skill seperti itu seberapa parahnya kalau ini gak diatasi nanti kemampuan anak-anak Indonesia atau siswa-siswa Indonesia itu akan seperti apa gitu soalnya mau gak mau kita kan memang nanti akan terekspos juga kan si pewawancara terutama dengan isu-isu lain yang lebih urgent gitu kan yang misalnya kematian kemiskinan dan lain-lain seperti itu kriminal gitu misalnya jadi gimana caranya isu yang mungkin gak terkesan kayak wah semengerikan itu itu tetap bisa terlihat urgentinya jadi kamu harus ngasih gambaran karena kalau misal untuk orang yang sebidang oh ya udah melihat ini penting tentunya kualitas guru khususnya speaking tapi kalau misalnya dari psikolog kan belum tentu juga mereka enggak seberapa penting sih kemampuan untuk speaking jadi harus kamu kasih gambaran ini kalau diselesaikan bisa berdampak apa kalau gak diselesaikan bisa berdampak apa seperti itu terus tadi saya sempat tanya juga masalah terbesar dalam hidup kamu bilang waktu SD kamu sempat pindah kota itu sebenarnya valid-valid aja tapi saya rasa kayak terlalu jauh pengalamannya karena itu waktu SD sebenarnya gak apa-apa sih tapi kalau misalnya kamu refleksinya ke pengalaman let's say saat S1 artinya kan kamu udah proses pendewasaan diri ya jadi kayak kamu udah bisa lebih belajar gitu loh kayak oh oke ternyata proses hidup itu seperti ini kalau anak SD kan kadang belum kepikiran sejauh itu gitu kan ya itu saya tadi dingung jawabnya apa harus dijawab seperti yang diisian media siswa itu terkait gagal ikut lomba tapi saya dijawab juga Kak harus sesuai dengan itu gak harus sih karena kalau itu kan kegagalan terbesar dalam hidup ya kalau ini kan masalah terbesar dalam hidup gitu jadi ini memang agak overlap tapi bisa juga dibedakan konteksnya gini misalnya kalau kegagalan ya kayak itu kan kita ikut lomba terus gagal tapi ada juga loh kesalahan atau masalah bukan kesalahan masalah dalam hidup yang gak termasuk kegagalan contohnya misalnya saya pernah mock up ada yang masalah dalam hidupnya adalah orang tuanya bangkrut orang tuanya di penjara ada juga yang pernah orang tuanya rumahnya kebakaran itu kan masalah yang bukan kegagalan juga gitu kan nah jadi bisa sama bisa juga enggak tapi kalau memang kamu ngerasa yang perlombaan itu gagal dan itu benar-benar jadi masalah yang seserius itu ya gak apa-apa tapi kalau ada masalah lain boleh pakai masalah lain aja soalnya kalau pertanyaan ini kan masuknya ke ini ya psychological question ini sebenarnya kadang pewawancara gak cuma pengen tahu apa sih masalah yang enggak tapi lebih pengen tahu ke turning point kita titik baliknya gimana problem solving kita gimana kita menghadapi masalahnya gimana kayak gitu jadi kalau ada yang lebih kayaknya bisa jadi saling point gitu ya kita dari situ bangkit dan lain-lain that would be preferable sih menurut saya iya pak sebenarnya tadi saya mau bilang kalau pindahnya itu lumayan sering saya juga pindah S&T saya juga pindah SMA saya juga pindah jadi memang perpindahan itu banyak dan pengalaman itu betul beneran apa ya kurang mengenakan gitu sebenarnya oke kalau memang itu sampai SMA ya menurut saya gak apa-apa bisa kamu sampaikan ya kalau tadi kan kamu kalau gak salah ya yang saya tangkap kamu mentionnya SD doang gitu loh jadi waktu itu kayak aduh anak SD udah seberapa ngerti ya ini proses hidup proses pembelajaran kayak gitu tapi kalau sampai SMA ya menurut saya itu bisa sih terus nanti kamu kaitkan karena memang let's say misalnya dari SD sampai SMA kamu nomaden gitu ya banyak tantangan kamu harus beradaptasi dan lain-lain gitu ya terus kira-kira itu berdampak apa saat kuliah kamu yang membuat kuliah kamu mungkin sedikit lebih struggling tapi kamu berusaha keras blablabla sampai akhirnya kamu tetap bisa lulus dengan maksimal kamu tetap bisa dapat IPK cum laude gitu misalnya itu juga bisa gitu ya oke selanjutnya tadi saya sempat tanya juga kendalanya apa gitu ya kamu bilang kamu udah mengantisipasi dari segi akademis dan juga dari lingkungan gitu tapi kayaknya belum kamu secara spesifik kendalanya apa kalau memang memungkinkan silakan kamu cari kendalanya apa maksudnya secara spesifik apakah misalnya tadi terkait untuk beradaptasi secara perkuliahannya karena misalnya di UN dia lebih ke seperti ini seperti ini misalnya itu juga bisa kamu pertimbangkan gitu sih kenapa harus spesifik karena kalau udah lebih spesifik kita mencari strateginya juga lebih enak gitu ya dan untuk poin kendala kelemahan dan lain-lain itu kalau bisa gak usah terlalu banyak jadi pilih aja satu tapi yang sekiranya aman seperti itu oke ini sebelum saya lanjut feedbacknya ini ada sempat pertanyaan dari Rizky apa ada sempat untuk ikut pertanyaan boleh silahkan Rizky barangkali mau tanya nanti sambil saya lanjut feedbacknya oke terima kasih terima kasih kesempatan halo Rizky ya selamat aku on camp takutnya gak sopan kalau ngomong gak oke makasih udah berkenan on camp gimana tadi sebenarnya berkaitan dengan peranyaan yang disampaikan ke Kak Kiana soal menjadi dosen dan Kak Kiana kan juga menyebutkan kampus spesifiknya dia akan berkontribusi dengan aku pun juga menyebutkan disitu dan yang aku pilih itu kampus di daerahku sendiri gitu jadi bukan kampus yang besar atau universitas tinggi negeri gitu-gitu dan jadi background aku tuh perawat tapi aku pengen jadi dosen dan apa namanya untuk menurut aku takut ditanya kalau semisal kenapa aku yakin ini pasti bakalan ditanya kenapa gak milih kampus yang gede aja kenapa milih di universitas eh di kampus yang stikas gitu bukan yang universitas tinggi negeri dimana lebih banyak mahasiswa yang bisa diajarkan jadi ngasih dampaknya bisa lebih luas nah aku tuh nyiapin jawabannya tuh karena pengen berkontribusi ke daerahku sendiri jadi ya itu karena sesuai dengan kontribusiku dimulai dari daerah yang tinggal aku sendiri terus tadi sempat ditanya sama Kak Dira juga kalau kenapa eh apa sih kalau kalau semisal nanti gagal di kampus itu apakah nyiapin gitu nah aku kan gak nyebutin juga di SIKU tapi bolehkah aku menyebutkan kampus lain di 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 luar kampus itu dan sebetulnya aku juga nyiapin tapi belum ada gitu karena itu masih rencana katanya ada kan ada UIN di daerah aku Kak itu belum ada kampus kesehatannya karena baru jadi UIN dan memang setiap UIN kayaknya harus ada kampus kesehatannya jadi aku berencana masuk di situ kalau misalnya nanti beneran ada gitu tapi sampai sekarang kan belum ada jadi kayak belum bisa jadi jaminan gitu bakalan jadi opsi kedua cuman ya kurang lebih kayak gitu sih oke menarik banget ya jadi memang kadang ya kayak tadi dosen ini lumayan jadi momok karena banyak banget yang pengen jadi dosen gitu tapi memang dalam konteks Rizki pun menurut saya Rizki tetap perlu mengantongi ya kampus B dan juga kampus C kalau tadi kampus pertama itu jadi A-nya gitu ya harus tetap ada kampus B dan kampus C nah nanti justifikasinya kenapa nggak di kampus yang besar itu selalu dibalikin lagi ke kebutuhan kalau memang tadi kamu bilang karena kamu ingin memulainya dari daerah nggak apa-apa nah nanti perlu dikorelasikan juga karena memang di daerah kamu itu masih butuh dari mulai misalnya masih butuh dosennya gitu ya terus dari jumlah SDM nakesnya juga misalnya atau perawatnya juga masih kurang seperti itu atau mungkin bisa juga kamu halat kurang dari segi inovasi dan lain-lain misalnya dari aspek penelitiannya gitu jadi kamu ingin berkontribusi sebagai dosen biar bisa memaksimalkan penelitian dan lain-lain sesuai dengan Tridharma Perguran Tinggi itu juga bisa seperti itu jadi memang kalau dosen Tridharma Perguran Tinggi itu kalau misalnya diintegrasikan dalam jawaban kita jadi itu justifikasinya kenapa harus di kampus yang di daerah nanti kamu misalnya diteken terus gitu ya tapi kan kampus di luar ini juga bagus gini-gini banyak juga yang membutuhkan dan lain-lain gitu kamu disitu jangan terlalu defensif udah pokoknya harga mati harus kampus di daerah gitu tapi harus tetap ada kelonggaran gitu ya artinya memang jika memang dengan mengajar di kampus tersebut yang di kota itu akan memaksimalkan kontribusi kamu untuk Indonesia maka kamu akan mempertimbangkannya gitu jadi tetap ada kelonggaran seperti itu kalau misalnya udah dikejar terus gitu artinya kan memang tujuan kita tuh untuk berkontribusi jadi dimanapun kalau memang akan maksimal ya gak apa-apa gitu nah untuk pilihan B dan C nya kalau memang tadi akan dibangun UIN tapi kemudian belum ada gitu ya apalagi misalnya S2 let's say dalam satu atau dua tahun dan bisa jadi dalam kurun waktu segitu kampusnya juga masih belum ada berarti coba kamu cari alternatif kampus lain yang mungkin di luar kota daerah kamu tinggal tapi masih deketan itu juga bisa yang ada prodi atau ya itu tadi program keperawatan gitu tapi tetap harus kantongin sekitar tiga ya dan itu juga harus kamu cari hasilnya karena itu pengalaman pribadi saya juga ditanya kalau gak di kampus A gimana kampus B kalau gak di kampus B gimana kampus C kayak gitu jadi kurang lebih gitu ada lagi yang mau ditanyakan oke satu lagi Kak berkaitan masih sama dosen juga jadi kan kalau di perawat kan ada dua opsi ya tentunya jadi perawat klinis atau perawat akademisi dan memang kalau ditanya jujur-jujuran memang terus terang saya kurang ada kepinatan atau kurang ada passion sebagai perawat praktisi atau perawat klinis dan memang lebih menyenangi perawat akademisi apakah nanti boleh disampaikan kalau memang saya juga menyiapkan jawaban yang diplomatif gitu terkait dengan justifikasi kenapa harus dosen tapi apakah sebaiknya jujur untuk saya gak passion di perawat klinis itu di keep aja untuk di kita sendiri atau kita boleh sampaikan kejujuran itu sebagai selling point kalau memang kita jujur oke jadi memang kunci dari wawancara wawancara beasiswa dan juga wawancara apapun itu memang kita gak boleh bohong tapi kita harus memfilter gitu ya jadi kan beda ya kalau misalnya kita gak bilang kita gak passion untuk menjadi perawat klinisi misalnya itu kan bukan berarti kita bohong tapi kita gak mention aja lebih ke memfilter gitu jadi kalau misalnya saya ada di posisi rezeki saya akan memfilter untuk gak bilang itu bukan passion saya gitu jadi saya akan lebih fokuskan ke kebutuhannya gitu ya karena memang saat ini yang dibutuhkan adalah yang perawat akademis gitu mungkin nanti bisa disampaikan data atau jumlah dosen gitu ya di Indonesia dosen keperawatan jumlahnya berapa rasionalnya gitu dan misalnya isu yang kamu angkat adalah kualitas dari perawat atau lulusan S1 keperawatan misalnya yang masih seperti ini misalnya yang kamu soroti adalah kualitasnya gitu ya otomatis untuk membantu meningkatkan kualitas itu adalah kuncinya dari dosennya makanya kamu pengen jadi dosennya seperti itu bisa juga kamu kasih analogi ketika misalnya kamu jadi perawat klinis kamu menangani pasien misalnya 10 pasien gitu ya sementara kalau kamu jadi misalnya perawat akademis kamu jadi dosen gitu ya dampak yang bisa kamu berikan itu lebih luas lagi kamu misalnya mencetak 100 perawat dan mereka kemudian menangani 10 pasien lagi artinya bisa berkali-kali lipat dan itu bisa memberikan efek domino itu juga bisa kamu tekanin seperti itu dibanding kamu yang satu orang ngadepin 10 pasien gitu loh tapi ketika kamu mencetak perawat yang unggul bla 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 itu akan bisa mencejahterakan lebih banyak masyarakat Indonesia itu juga bisa kayak gitu jadi memang tetap harus diplomatis gitu ya dan untuk argumen lain misalnya kayak kenapa kamu gak mengangkat penelitian tentang ini gitu sebenarnya alasannya karena memang passion kita di poin A gitu ya tapi kan kita gak boleh juga bilang iya karena passion kita di A gitu sebenarnya bukannya gak boleh cuma kita pakai analogi gini LPDP membiayai kita bukan untuk kita menemukan passion kita atau mengikuti keinginan hati kita untuk kepuasan pribadi kita bukan tapi LPDP sebagai perwakilan dari negara adalah untuk membantu menyelesaikan permasalah negara jadi mau kita passionate atau enggak kalau memang itu masalah yang dihadapi negara ya itu tadi yang diharapkan LPDP untuk diselesaikan gitu jadi buat teman-teman pun kalau misalnya punya alasan passion-passion kalau bisa jangan jadikan argumen utama kalau bisa gak usah di mention ada alasan lain pakailah alasan lain seperti itu oke jelas sekali kak terima kasih banyak sama-sama Rizky teman-teman yang lain silahkan barangkala ada yang mau ditanyakan dulu boleh langsung ditanyakan aja oke sambil lumbu saya coba lanjutin tadi feedbacknya tinggal dikit lagi untuk Keane jadi ya tadi kalau memang masalahnya mau pakai yang waktu SD dan itu kebetulan berlanjut sampai SMA boleh-boleh aja tapi disitu kamu tekanin lagi gimana proses itu mengubah hidup kamu cara pandang kamu perspektif kamu pendewasaan diri dan lain-lain seperti itu terus tadi saya sempat tanya juga tentang penyebab kemampuan bahasa Inggris di kalangan guru-guru itu masih rendah itu coba pakai data juga seperti itu tadi kan kamu sampaikan karena exposure-nya kurang ini pun sebenarnya agak tricky ya karena sekarang dengan adanya YouTube dan lain-lain itu kan harusnya exposure sudah bisa diakses dengan mudah gitu kan ya jadi coba kamu pakai data penyebabnya apa biar nanti rencana kontribusi kamu pun bisa dikaitkan dengan penyebab kemampuan bahasa Inggrisnya rendah gitu misalnya oh ternyata penyebabnya karena memang motivasinya kurang gitu mereka kurang punya intrinsic motivation gitu terus nanti bisa dikorelasikan apa itu akan lebih kuat lagi jadi data penelitian sebelumnya gitu terus tadi saya sempat tanya juga 10 tahun ke depan mau jadi apa kamu sampaikan tentang kerjasama mendukung program-program pemerintah lagi ini juga kurang konkret program pemerintahnya apa yang tadi pas saya tanya lebih lanjut kamu bilang praktisi mengajar nanti langsung disampaikan konkret dan bagaimana kamu bisa mendukung program praktisi mengajar gitu apakah kamu mau membuka kesempatan untuk para praktisi-praktisi ngajar di kampus kamu atau gimana secara konkretnya gitu ya terus tadi saya sempat tanya juga kenapa surat rekomendasinya dari kepala sekolah bukan dari dosen gitu kamu bilang tadi karena kamu gak pengen meninggalkan SMA kamu juga untuk ke depannya kayak gitu sebenarnya ya itu bisa-bisa aja kamu sampaikan kayak gitu tapi harus kamu perkuat positioningnya soalnya tadi terkesan oh berarti nanti kamu masih mau merangkat jadi guru atau gimana kayak gitu diperkuat positioningnya dan juga tambahin argumen lain kamu harus punya backup argument layering soalnya misalnya ditanya lagi loh kan kalaupun nanti masih mau tetap kolaborasi sama SMA gak harus minta surat rekomendasinya dari kepala sekolah tetap bisa juga dari dosen gitu-gitu itu juga harus kamu tambahkan argumennya seperti itu ya terus selanjutnya saya tanya untuk yang organisasi dan lain-lain itu menurut saya udah aman dan terakhir saya tanya untuk closing statement kamu sampaikan terima kasih 2030 harapannya guru berkualitas kamu bisa mendukung program pemerintah itu menurut saya udah cukup sum up tapi masih kurang tajam jadi nanti perlu dipertajam dengan kasih analogi atau kasih gambaran konkret apa penyebabnya kalau masalah ini gak diselesaikan atau apa dampaknya kalau misalnya guru-guru kualitasnya masih segitu-gitu aja gitu misalnya atau misalnya kalau misalnya ini diselesaikan akan berdampak apa jadi kasih gambaran konkret seperti itu kayak gitu Kiana kalau dari saya sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu atau mungkin teman-teman lain ada yang mau bertanya silahkan ya Kak terima kasih feedbacknya ini banyak banget udah ditulis oke so far kalau dari tadi ada yang masih kurang jelas gak Kiana barangkali saya ngomongnya kecepetan nanti saya ulang lagi udah jelas sih Kak cuman saya tadi terkait cara menjawabnya apakah udah cukup meyakinkan atau belum ya Kak dari intonasi atau tidak bisa kayaknya gitu misalnya agak lagu gitu menurut saya kalau dari intonasi apakah meyakinkan atau meragukan menurut saya enggak yang meragukan enggak gitu ya tapi kalau bisa dibuat lebih engaging lagi itu akan lebih enak gitu ya maksudnya biar terasa kamu passionate banget dengan hal ini kamu benar-benar sungguh-sungguh pengen menyelesaikan ini nanti Kiana wawancara jam berapa jam 2 jam 2 oke ini udah jam siang ya jadi misalnya wawancara udah mulai capek udah mulai ngantuk gitu jawaban kamu harus engaging gitu jadi ini memang agak tricky tapi kalau kita bisa membawa suasana yang positif ke wawancara ke zoom kadang mereka yang udah capek udah ngantuk itu kayak melek lagi gitu kayak kalau misalnya kita ikut seminar gitu ya ada pembicara empat misalnya pembicara satu kedua itu membosankan tapi pas ketiga kebetulan enak banget pembicara kan kita bisa langsung melek gitu kan nah kurang lebih seperti itu jadi gimana caranya nanti kita jadi good storyteller gitu ya ketika wawancara kita engaging kita bersahabat kita tunjukin kita terbuka atas masukan seperti itu nah nanti harapannya biar wawancaranya lebih kayak dialog seperti itu maksudnya kayak lebih bersahabat lagi itu akan lebih enak jadi menurut saya enggak yang meragukan gitu enggak tapi intonasinya bisa dibuat lebih convincing lagi kadang kan ada tuh kita kayak dengerin orang padahal udah dengerin dia tiga jam ngomong tapi tuh kayak enggak terasa gitu kan ada juga yang kayak baru misalnya dengerin 30 menit ngomong tuh kayak ngebosenin gitu kan gitu tapi ini sih sebenarnya bukan poin wajib ya cuma kalau memang itu mau ditingkatkan juga boleh seperti itu ini ada pertanyaan lagi dari Rizki kalau wawancara jam 9 pagi tandanya apakah apakah jadi lebih semangat buat membobat habis gitu ya 9 pagi itu kan artinya urutan kedua ya urutan kedua memang biasanya mereka masih semangat gitu kita tetap harus positive thinking sih buat wawancara ini jadi kalaupun memang aduh ada kekhawatiran nanti kita bakal dicicer abis-abisan coba kita ubah persepsi itu ke yang lebih positif lagi yaitu karena memang masih pagi mereka masih fresh banget gitu jadi harapannya semua argumen yang kita sampaikan bisa dicernak didigest dengan baik dan mereka benar-benar bisa melihat urgensinya bisa melihat perspektif kita sampai akhirnya kita bisa diloloskan seperti itu jadi teman-teman memang agak tricky kalau di wawancara ini karena pasti banyak kekhawatiran-kekhawatiran tapi jangan sampai kekhawatiran tersebut bikin kita jadi punya persepsi negatif yang akhirnya merugikan kita sendiri gitu oke terima kasih banyak sama-sama makasih banyak ya udah berkenan jadi sparing partner buat belajar bersama gitu saya juga banyak belajar dan terima kasih juga teman-teman yang udah hadir terima kasih banyak saya akhiri untuk sesi kali ini terima kasih Rizky udah kasih trompet lagi oke terima kasih teman-teman selamat berlibur panjang ya mudah-mudahan sehat selalu terima kasih selamat pagi Assalamualaikum bye terima kasih